ngakunya bergembira telah datang Ramadan aku hatiku bergembira ngaku ngaku kamu sebenarnya kamu itu seneng gak puasa ngaku kamu ayo ngaku, jujur asli ini asli ini manggil toh cuman gak berani ngelawan toh asli kumpul poso ngaku, betul gak? loh gak aja ulama berani penelitian seperti ini aslinya kan gak suka kepuasa alahnya aku aja kalau gak, udah, saya berhalus kalau ada pengumuman dari Allah wahai umat Islam yang menjadi penduduk Indonesia karena aku mempertimbangkan kebingungan nasional yang berkepanjangan maka aku bebaskan Ramadan ini kalian tidak perlu berpuasa kira-kira ya Allah iya iya gak gak mesti pesta hidup Tuhan hidup Tuhan gak porno ya betul gak? kira-kira tetapi loh bagaimana dong kalau orang masuk Ramadan berpuasa tapi hatinya tidak ikhlas lo ya lebih bagus dong loh kok lebih bagus loh kalau kamu bahagia masuk Ramadan kemudian kamu melakukan puasa dengan gembira apa hebatnya orang yang seneng dan melakukan kesenangannya yang hebat adalah orang yang tidak suka tapi tetap ikhlas terus melaksanakannya anggel deh argumentasi ini bener gak? bener kamu suka rujak terus disubi rujak kok badang ya gak nak bumu ini aku mongkong aja ini semu rujak tapi kamu gak suka rujak disuruh makan rujak ya sudah demi cintaku kepada Allah karena Allah yang menyuruh aku makan rujak tak pangani mas juga gak seneng kan lebih tinggi nilainya jadi sekali lagi saya tanya seneng gak mas Ramadan ya gak aku gak seneng sekarang soalnya lebih tinggi nilainya gitu ya taruh ya mas kata ngakui soalnya gak seneng soalnya jadi orang seneng itu kan sama waktu Umar bin Khotob mencium Hajar Aswad kan jangan ngomong gitu tuh waduh tegak mergokan di nabi ngambung dapur maku mo betul gak ngomongnya gitu kalau tidak karena Rasulullah menciummu aku tidak akan mencium tapi karena Rasulullah yang aku cintai dan aku imani menciummu maka aku pun menciummu tapi jangan tegir aku menciummu karena engkau betul gak ngomong poso yang ngomong aku jani mohso masa mungkin itu bisa melarat di koyok mene di koyok poso 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 ini gadek poso yang bisa poso terus terus jari wakyai-wakyai untuk menghayati penderitaan orang miskin dia semua penderitaan orang miskin dan ini luang miskin menghayati apa koyok menghayati kemiskinan kemiskinan kok dihayati kalau berani ya jadi miskin seperti Rasulullah kok menghayati kok pula koyok acting kok terus ya jel becak 10 genjotan ngerti ya ngerti logikanya jangan marah ya tapi kan anda tahu bahwa anda lebih mulia daripada orang-orang yang bergembira memasuki Ramadan anda kan sebenarnya gelomb Ramadan menek di mudik menek THR menek tapi karena Allah yang memerintahkanmu untuk berpuasa meskipun engkau tidak menyukainya tapi karena cintamu lebih besar dari tidak sukamu kepada puasa engkau ikhlas melakukannya dan Allah meninggikan derajatmu karena itu jadi mulai menek kemana-mana bilang aduh ya nilai raseneng puasa bingung mustad-ustad bingung mau nanti menjelang akhir Ramadan ada lagu di televisi ya Allah Ramadan sudah hampir pergi betapa sedih akhir tak kaya enak kan seluruh yang kita sangka jelek-jelek itu menjadi kenikmatan dan derajat tinggi di maya jadi teman-teman sekalian sekarang selamat menikmati